hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama mifta channel kali ini mifta channel akan memperbaiki mesin cuci LG yang top screen nya kurang sensitif jadi time sama spin ini ketika ditekan enggak mau jadi intinya itu kurang sensitif atau tidak berfungsi Oke bagaimana cara mengatasinya khusus mesin cuci LG ya karena berbeda kalau mesin cuci yang lainnya tapi bisa diatasi Oke ikuti videonya semoga bermanfaat bagi anda semuanya oke ini permasalahannya infonya top screen tidak sensitif coba cek hidupin udah hidup program normal normal programnya KPK quick 30 normal saya coba layar sentuhnya Oh iya nggak sensitif ya oke oke untuk menangani layar sentuh yang tidak sensitif punya mesin cuci LG ini kita harus bongkar ini normal 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 ya normal ya normal ya Hai klub normal enggak jadi sepindah bau sepindah bau sepindah normal tapi enggak begitu enggak begitu enggak begitu sensitif V temperatur juga enggak normal sama sekali di temperatur meskipun disentuh kayak apa ini ini enggak bisa guys jadi ini harus dibongkar dibersihkan ya cara mengatasi top screen mesin cuci yang tidak berfungsi tidak bisa kalau sepin masih bisa tapi agak berat harus benar-benar disentuh temperatur temperatur yang enggak bisa guys wow temperatur nggak bisa oke saya bongkar saya bersihkan program normal start normal semua normal yang bermasalah top screen time yang sama spin spin bisa tapi agak ribet tuh agak sulit kurang sensitif yang tem yang yang bener-bener sulit oke kita atasi dan ini saya bongkar dulu matikan jolokan jolokannya dicabut jolokannya cabut sekarang ini cabut soketnya oke ini dibuka guys ini dibuka dan dibersihkan oke ini bautnya sudah saya ambil dari lubang ini 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 sekarang angkat diangkat ah tombol time time ada yang paling ini posisinya paling atas guys the time paling atas yang ini yang bermasalah sama ini tiga ini bermasalah ini agak basah saya akan jemur saya akan coba jemur dan ini alat sensitifnya ini kotor nih kotor kotor saya bersihkan dan saya jemur dulu guys ya oke penanganannya top screen yang lemah atau tidak berfungsi sama sekali hu hu jadi ini penanganannya saya jemur dulu kalau ini enggak masalah time paling atas bagus teling atas bagus bersih oke ditaruh aja kalau bersih turannya trika ditaruh dulu ini ini yang perlu ditangkan ini nah ini tuh kotor kotor kalau yang lainnya ini bagus terus nah tuh ini prosesnya cara penanganannya dijemur kalau ini kan lembab tiga ini kalau masih nanti harus diganti oke proses penjemuran dulu ya kalau punya head dryer di head dryer aja saya enggak punya saya jemur biar ini yang lembab jadi kering ini ini lembab dijemur dulu nanti dibasang seperti apa hasilnya saya akan perlihatkan kepada anda di video ini ini lembab ini lembab ini yang rusak sudah saya tangani ini lembab 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 ini rusak oke ya guys mas bro hahaha ini yang ee tidak sensitif ya modulnya jadi setelah saya buka setelah saya jemur yang ini 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 habis nih seperti ininya ya guys ini kan masih utuh ini habis saya kasih ini anunya rokok seponnya digulungin ee rokok apa namanya ya aluminium foilnya rokok itu ya nah itu nah ini nanti saya masukkan lagi kesini ini dua-duanya ini habis semua karena dimakan apa ya kena air ini dua-duanya nih oke ini saya potong dulu ini langsung masukkan kesini guys oke oke jadi ini cara saya potong ya nih ini seponnya saya ambil langsung digulungin aluminium aluminium foilnya rokok kata orang sini perat hehehe ini dimasukkan lagi guys ke sini ke sini ke lubang seponnya ke sini ke lubang eh tuh 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 bukan jadi saya akan coba saya akan perlihatkan ke anda semuanya oke guys semoga berhasil ya saya sudah pasang sudah saya baut dan saya akan coba ya langsung saya akan coba ya langsung saya akan coba ayo kita lihat bersama-sama semoga berhasil jadi terhenti tombol time sama add time ya yang kurang sensitif coba dulu ya ini sudah saya pasang modulnya ini saya sudah serakit tapi saya belum masukkan ke tempatnya belum dimasukkan ke tempatnya hanya di luar dulu karena percobaan ya nanti kalau sudah normal saya akan masukkan semoga ini normal oke sudah on coba masuk ke quick 30 saya coba timenya apakah sudah sensitif atau belum Alhamdulillah sudah speednya juga Alhamdulillah sudah semuanya normal ya ini ya oke tuh sudah jalan kalau di video sebelumnya tidak bisa sama sekali oke oke saya langsung masuk ke 1200 ini tempnya cool ini tempnya sudah normal ya tuh sudah jalan cool dan sekarang langsung start oke oke sudah kedap kedip tuh kunci tanda nyala sudah bertanda mesin cuci ini door locknya normal tuh belum saya taruh ke tempatnya tadi saya cat ini kemarin karat ya sudah saya cat yang korosi yang karat nah ini sudah normal Alhamdulillah ini sudah normal Alhamdulillah air sudah ngalir mulai ngalir airnya masih belum matuh sudah ngalir airnya ya guys terima kasih sudah menonton video ini sukses ya layar sentuh sudah normal kembali ternyata ada permasalahan di panel di dalam ya oke setelah diganti diakalin seponnya dikasih aluminium foilnya rokok diganti Alhamdulillah sudah normal kembali tuh sudah jalan tuh dipersembahkan oleh Tasha Laundry Kabupaten Bangkalan yang mau servis mesin cuci secara online silahkan masuk di kolom deskripsi ya guys di bawah video sudah saya taruh nomor whatsappnya meftah channel silahkan dicatat dan kirim video permasalahan anda ke nomor whatsapp tersebut atau langsung masuk di kolom komentar di bawah video ini di komentarin ya oke yang mau servis mesin cuci baik di dalam negeri Indonesia maupun di luar negeri silahkan menghubung meftah channel saat ini meftah channel membuka layanan servis online mesin cuci sudah normal sudah normal ya layar sentuh sudah kembali normal udah jalan tabungnya oke guys terimakasih yang sudah menonton video ini dan cara mengatasi top screen top screen layar sentuhnya mesin cuci LG sudah sukses ya bagi anda yang punya permasalahan yang sama top screen layar sentuhnya kurang apa tidak normal tidak jalan ketika disentuh mungkin bisa dengan cara ini ya tapi banyak cara banyak tipe mesin cuci tidak semuanya seperti ini cara mengatasinya tapi kalau untuk mesin cuci LG rata-rata tinggal ganti itu oke itu sudah normal terima kasih kebersamanya jangan lupa di subscribe di like di komen juga jika ada iklan untuk di eh jangan di skip sebagai dukungan kepada meftah channel oke semoga video-video dari meftah channel tutorial-tutorial yang sudah saya upload di channel ini semoga bermanfaat bagi anda semuanya kebetulan yang punya permasalahan yang sama bisa dipraktekin di rumah terima kasih bersamanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati